Ketika saya melihat post tentang MCM Vesel Indonesia dan baca melalui komentar, saya selalu melihat orang menganggap tentang desain, ukuran, kemungkinan gunung besar, atau sesuatu di dalam jalan itu. Saya memahami bahwa kebanyakan orang-orang tidak terkenal dengan hal-hal militer. Dan ini adalah bagian kami untuk menghormati dan mengajar mereka dengan baik, supaya mereka dapat memahami lebih baik tentang perang militer yang tertentu. Dengan kejalanan kembali ke Indonesia dalam beberapa hari, saya pikir ini saat yang sempurna untuk kita melihat ke dalam kelas MCMV Pulau Fani dan teknologi mendukungnya. Terima kasih. Keraai Pulau Fani dan kerajaan keraai Pulau Fanildo adalah kelas generasi Mein Kontermeischer Vessel atau MCMV dibuat oleh Abe King dan Rasmussen Sipiard di Jerman untuk kembali ke Indonesia. Desain MHV-60, versi yang besar dari kelas Frankenthal dari kembali 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 seperti kerajaan kerajaan tidak magnet dan sistem dekursi untuk mengurangi signatur magnet dan motor elektrik untuk operasi penyelitian. Untuk menghormati kemampuan, Pulau Fanildo adalah mengatakan untuk memiliki sonar penyelitian yang berlaku yang berkata untuk memilih dan mengembali kemampuan kemampuan yang beroperasi atau ROV, kemampuan kemampuan yang berdiri atau AUV, dan kemampuan kemampuan yang tidak terlalu banyak. Namun, kemampuan yang tambah ini tidak bermakna apa-apa jika kemampuan yang tidak dapat mengumpulkan semua data yang diambil ke satu gambar besar dan mengambil kemampuan yang berdasarkan berdasarkan informasi yang diambil. Oleh itu, A.B. King dan Rasmussen Shipyard memilih sistem integrator ANSUCH yang berdasarkan untuk menghasilkan dan menghasilkan solusi MCM, komentar dan kontrol, dan navigasi untuk Pulau Fanildo. Selain dari penyelitian ANSUCH, solusi integrasi diperlukan dengan sinapsis NX, sistem penyelitian dan kapasitas, sistem sintaks, komentar dan kontrol, dan sistem penyelitian dan sistem penyelitian yang berdasarkan. Ini menunjukkan operasi HMCM yang sangat betul, aman dan efisien, dari inisiasi misi hingga sukses misi. Mari saya menghormati kemampuan ini dulu, dan saya akan menambahkan komentar saya kemudian. SINAPSIS NX, sistem penyelitian dan penyelitian, adalah sistem penyelitian dan penyelitian yang menghasilkan sensor data, ruang, penyelitian, dan truk, dan juga menghasilkan servis sentral dari sistem. SINAPSIS NX menggabungkan semua sensor penyelitian dan sistem penyelitian dalam sistem penyelitian, penyelitian, untuk operasi penyelitian dan lebih efisien. Navigator menerima dari kurang distraksi, penyelitian situasional, penyelitian penyelitian, dan risiko penyelitian manusia. Dengan infrastruktur penyelitian dan fleksibel, juga menghasilkan hardware standar, berbagai stasiun dan aplikasi, dapat ditambahkan dan dikonfigurasi dengan fleksibilitas tinggi, memberi investasi penyelitian untuk operasi penyelitian. Selain itu, SINAPSIS NX mempunyai platform integrasi penyelitian, atau BIP, yang menghasilkan sebagai brand sistem. Software AI ini memastikan penyelitian dan penyelitian data, informasi, dan alarm seluruh seluruh sistem penyelitian dan penyelitian penyelitian. Sedangkan SINAPSIS taktical command system adalah sistem modular untuk command and control, atau C2, dan penyelitian situasional, area surveillance, SAR, dan misi lain, termasuk IMO-compliant navigation. SINAPSIS ini terutama untuk memberikan gambar situasional jelas, mendukung keputusan yang efektif, dan mengambil kontraksi yang tepat di dalam konflik dan asimetris. SINAPSIS mengatakan konsep operasi atau CON-OPs, dan juga kepercayaan misi dari platform kecil dan medium seperti OPVs, FPVs, FAQs, dan tentu saja MCMVs. Ini dikaitkan sebagai sistem penyelitian misi stand-alone, tetapi juga bisa diperintegrasi sebagai bagian dari SINAPSIS, navigasi, dan sistem penyelitian, memberikan pelanggan dengan solusi homogenis, yang mengandalkan komersial dari hardware self-hardware dan software modular. SINAPSIS mempunyai fleksibilitas tinggi dan integrasi banyak modul dan opsi untuk mencapai setiap kemungkinan misi. Modul MCM di Pulao Fani mempunyai operasi untuk membuat, klasifikasi, dan mengurangkan objek yang seperti objek dan deteksi lain yang diberikan oleh sistem sonar, sistem AUV, atau sains lain. Objek dan posisi yang betulnya dikaitkan di dalam gambar operasional, dan berbagi dengan setiap pekerjaan syintas, di bawah, dan ke unit lain dalam waktu yang sebenarnya. Sebagai kapasitas modern, saya menghargai pengetahuan dari MCMV Indonesia yang paling baru. Dengan banyak minexploded dan eksplosif masih menghantar air Indonesia, juga teknologi kapasitas underwater modern yang lebih sofisticated dan sulit untuk meneteksi, kapasitas Indonesia membutuhkan perusahaan syarat-syarat untuk mendukung kapasitas baru mereka. Saya tidak pernah mendengar tentang ANSUCH sebelumnya, tapi setelah mempelajari tentang produk mereka dan kemungkinan apa yang mereka memberikan, saya pikir kapasitasnya mempunyai pilihan yang benar. Dengan solusi MCM dari ANSUCH, ANSUCH memperolehkan dari solusi yang efektif untuk pengurusan combat asing yang menghantar perusahaan misi mereka. Dengan multifunctional perusahaan mereka, modul MCMV itu dapat dioperasi simultanus dengan aplikasi lain, seperti navigasi taktikal di sistem informasi tersebut. Ini mempunyai penggunaan setiap pekerjaan, dan mengeliminasi perusahaan tambahan. Untuk kapasitas besar, di mana ada lebih banyak ruang, ini tidak akan menjadi masalah. Tetapi di kapasitas kecil dan medium seperti MCMV, di mana halus ruang ini digunakan untuk menghantar perusahaan di bawah, solusi MCM ini memberikan fleksibilitas pada operasi, sehingga mengambil perusahaan tersebut, ergonomis, dan efisiensi logistik. Satu hal yang juga saya suka tentang solusi ini, adalah bahwa syarikat mempunyai perusahaan manusia. Synapsis, Syntax, dan aplikasi BIP dibuat untuk menurunkan pekerjaan pekerjaan, membuatnya lebih efisien, dan menurunkan risiko manusia. Yang saya pikir akan sangat menghargai pekerjaan pekerjaan yang mengoperasinya. Itu saja untuk hari ini. Lihat teknologi yang menurunkan di dalam MCMV Indonesia. Seperti yang lama mengatakan, Jangan menurunkan buku dengan penutupannya, sama juga untuk Pulau Fani. Karena melalui kelihatan yang tidak modernnya, kecil kecil, dan kecil kecil, dia mempunyai salah satu teknologi yang paling mudah, dan memiliki perusahaan yang sangat penting untuk menjaga perusahaan Indonesia jelas dari obyek yang berbahaya. Apa yang Anda pikirkan tentang solusi MCM? Biar saya tahu di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, semua. Dan saya akan jumpa di video selanjutnya.